Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Sani05 ya teman-teman kali ini kita akan podcast bareng ya podcast bareng santai ini dengan Banggi weh tepuk tangan dulu tuh Banggi lo Assalamualaikum selamat malam Bang Gip walaupun kita laman Tani bawa seorang Martan bagi saya bisa ikut podcast Tani ini karena cuma orang-orang hebat aja nih bisa masuk podcast iya Alhamdulillah Bang kemarin itu saya podcast virtual Bang kemarin saya dapet ide dari anak-anak seleksion Bang siapa Tani kalau enggak salah namanya Andi Bang FD Andi Wah ya kalau enggak salah itu iya jadi dia itu Bang ngusulin saya untuk buat podcast virtual Bang nah jadi saya coba dengan akbar akbar 22 channel pertama yang terkes pertama tamu pertama saya Banggi nah kedua itu saya untuk ngerasa syukur atau terima kasih saya saya ajak ini bak faktor Bang bang faktor nih bonnet red selection Bang oh itu aku sama simon ya misalnya iya bener Bang Gip dan ketiga saya sama Hades Bang tapi kali ini teman-teman kita akan lap podcast langsung sama Bang Gip Bang iya ini sekalian dari ini Bang sebutlan sama satu kota misalnya ya bener-bener bang tapi bisa juga kemungkinan nanti saya akan podcast sama Karolus Bang wah Karolus ini legend-nya Palembang Bang legend-nya Palembang dan legend-nya Clashers di Indonesia juga ya bener Bang karena Karolus ini salah satu panutan bagi Clashers lain yang tadi iya karena kalau kita apa yang flashback lah Bang ya namanya Bang kalau kita flashback sama cerita Karolus Karolus itu sama halnya dengan Palembang 99% ya Bang itu klien pertama kita ya Bang benar-benar iya jadi Karolus itu awalnya kita buat turnamen ya Bang masih inget nggak Bang tahun 2016 Bang di RBN Bang wah inget dong itu awal kita mencari kita bertemu ya Bang ya kita mencari atau bertemu seorang sosok Karolus Karolus Bang Karolus itu saya masih inget Bang Gip Karolus itu masih keroncol lah Bangnya masih dekilo masih ikan ya Bang masih kerucu iya jadi bener Bang malam itu dia sendirian gak ada teman waduh kasihan itu Karolus itu nggak ada teman ngikut turnamen dan waktu itu kita mulai sadar kalau dia tuh tembus semifinal ya misalnya bener Bang kita baru tahu dia kalau pas semifinal karena Karolus itu nggak diunggulin Bang Gip dan namanya itu baru dikenal malam itu lah Bang malam itu bener setelah dia masuk semifinal dan final dan Karolus menjadi juaranya bener-bener oke Bang Gip kita udah flashback nih awal-awal kita ketemu nih Bang Gip kalau masih inget Bang Gip pertama kali kita nih bahas Palembang 99% dulu ya teman-teman kita reuni ya teman-teman sebelum kita tanya-tanya seputar CRL atau Clash Royale ya Clash Royale Indonesia nih Bang Gip bisa dikatakan sangat familiar nih di Clash Royale Indonesia nih Bang Gip bagaimana ceritanya bisa bergabung sama Palembang 99% dulu Bang Gip awal pertama kali bisa masuk klan Palembang 99% ini waktu nggak salah itu kelas 2 SMK wawas SMK Bang Gip bener itu tahun 2016 kalau nggak salah ini Bang Gip CR atau CUC ini? CR ya Bang ya? wah sebelum main CR sih yang jelas CUC ya CUC ya Bang iya Bang kalau nggak salah waktu awal kali main CR itu waktu pas magam misalnya nih atau PKL ya PKL Bang terus Bang? waktu itu waktu istirahat tuh ada teman tuh yang main CR tuh wah itu apa tuh CUC kartu hahaha iya Bang wah bukan katanya ini Clash Royale game baru dari Supercell wah itu dari segi game nya itu termasuk game strategi ya misalnya iya betul wah itu jadi saya penasaran tuh saya download wah ternyata game ini emang asik nih dan waktu itu legend pertama saya itu S-Wizard berarti S-Wizard nih Bang Gip wah gimana nih bisa seneng Bang Gip dapat S-Wizard itu Bang? kenapa S-Wizard S-Wizard itu kan skillnya tuh nge-slow tuh iya iya di jaman tuh giant lah Bang ya pakai giant ya Bang semua orang tuh giant jadi kalau ada Wizard nge-stelin Bang ya nah bener tuh bikin giant itu jadi Golem wah gitu lah mbak tuh berarti nih Bang Gip nih awalnya pas S-F4 dua nih Bang pas dua tuh lihat temen main CR kayak C-U-C bang ya nah bener tuh kan kartu-kartu C-U-C C-U-C U-C 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 T-M U-C U-C Uì U-C U-C UN U-C 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 dan kita buat kalian itu bang nggak terlalu lama semuanya mungkin sebulan sih langsung ini gabung 99 Makan waktu itu ada turni emang 99 ya tahun rumahnya dan saya udah jadi jurinya ya bang ya itu jurinya kalau salah Om Sani Om Daus sama saya kurang kita ya Bang Juju ya Juju si konyol itu gitu Bang konyol ini Bang Gip awalnya ngikut turni dan setelah turni selesai kita ingat lagi nih korus juara akan jadi Bang Gip baru join Palembang 99 ya sebelum tur juga sebelumnya itu sudah join kan Om Sani ya 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 dan pada saat lagi aktif-aktifnya Clash Royale itu emang enak benar ya Bang Gipnya main ya pada saat itu sangat booming ya Bang seluruh orang main game Clash Royale ya Bang ya bahkan di Palembang gue tiap bulan bahkan ada turnamen bener-bener Bang bisa cek di IG saya nih saya Zairin tuh ada gini ada foto-foto dan tiap bulan bulan kuasa masih nggak banggi dulu ada bulan kuasa ya Bang ya ingatlah itu misalnya dia sejarahnya itu tapi kita sedih nih Bang eh Clash Royale ya khususnya nih di Palembang Bang udah nggak ada lagi ya Bang main-main ya eh kalau untuk di Palembang Bang nih bener-bener udah mati ya udah kalah lah Bang ya memang mungkin udah mati Om Sani tapi untuk player-player di Palembang nih masih banyak ternyata masih baik dan banyak yang jago misalnya nih gila tuh saya aja buat temen-temen pasti udah nggak asing lah kalau sama Karus ya masih aktif ya Bang ya Karalus dan ternyata ada lagi yang jago-jago seperti Septa Septa Ispek Iya Bang Septa itu jago Bang ya Septa si dari anak The Booking itu salah satu player anak Indonesia ada lagi anak dar dewa itu the best wah ada juga Bang oh gitu mungkin yang lain udah nggak kayaknya kita harus ketemu nih Bang iya nih Bang saya kan main awalnya itu saya main COC saya Paku dan saya main CS aktif dan pas saya kika Bang Ghib itu nggak main lagi nih Bang jadi saya nggak main dari 2017 18-19 2020 dan di 2021 Bang Ghib saya main lagi nih Bang Bang karena saya dipanasi nih sama Karolus nih Bang emang Karolus ini racun-racun emang sama nih Om Sani juga kan udah tiga tahun tuh bener banget bener Bang bahkan Om Sani juga mungkin kaget tuh waktu aktif lagi udah banyak artinya udah banyak artinya dulu tuh saya nggak tahu itu baik machine saya nggak tahu kan banyak-banyak pembangun kan Bang Ghiba benar-benar nah jadi awal saya main CR lagi tuh pas bener saya mau nonton YouTube nih Bang coba Bang dari 2016 saya udah nonton konten konten YouTube berarti saya udah banyak kali bagian subscribernya bagian pasti pasti kalau menyebut youtuber klaser di Indonesia ini selain jaya om Sani inget ada Leo Koci ya iya Pak Leo Koci tuh Miuji pemain mortar belum tani Oh ini youtuber di jaman yang ada juga si Bapak sklepon sih apa itu namanya Aduh siapa yang sebelah adalah bang ya Adam Sani lupa di jaman 2016 itu banyak ini ya Bang ya banyak banyak youtuber ada Edo 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 Zell terus siapa lagi tuh Bang saya lupa nih Bang Oh saya baru inget Om Sani coba itu Bapak sklepon Indonesia itu Alinga Oh Alinga putra dia main ke suruh libat saat itu bener ini kalau nggak salah Winda bersaudara juga main ke suruh libat Bang bener Om Sani waktu itu dia sempat main ke suruh libat dia tuh satu minggu full kalau sama main ke suruh libat saat itu dan dia waktu udah tembus 4000 tuh sebelum update tuh 4000 dia tamat akhirnya hahaha bahasa juga mainnya gokil lah bagian enggak dia main buat jadi Winda tuh emang punya jiwa gamer sih dia tuh cepet paham ya gimana main CR itu bener-bener mungkin sekarang nih udah setarajay lah gila-gila walaupun enggak jago-jago yang penting bisa memberi hiburan lah Bang ya buat temen-temen yang memberi tips dan tips lah cara-cara iya 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 jadi ceritanya gini Bang kenapa enggak terpikir ya memang kayak inilah Bang ya namanya jodoh dan rezeki lah Bang ya bener-bener saya baru terpikirnya pas sekarang kalau dulu kan fokusnya main aja Bang sama juga sekarang kan udah berkeluarga Bang jadi kita cari seserah lah Bang ya siapa-siapa tahu wujud-wujud dari ke hadian dan saya awalnya itu ini banget saya main test royal tuh Bang awalnya saya kontennya bingung Bang saya nyanyi Bang buat video hangat itu terus main cc enggak ngejiwain bang nah begitu saya dipanasin sama karo dan saya juga dibantu nih sama Banggif untuk ngekonten lah sisi-sisi yang non-technis banget dibantu-banggif itu ada jiwa mungkin benar-benar benar-benar jadi kita mungkin mau memulai apapun itu harus ada yang support kita ya benar-benar selain ada yang support kita kita juga harus berani sih kalau kita gak berani memulai pasti kita berarti alhamdulillah dengan kejutan-kejutan dari Karo dan Bangib dan teman-teman 99 ya berarti gak ada kata terlambat lah bang ya kalau kita udah mulai ya udah gak saja jalan ya bang kalau kita berani memulai kita pasti nyesel sih ya berarti benar lah bang ya saya udah jalan berarti harus tedur lah bang ya harus ditekuni lagi ya bang ya harus berpikir lagi konten-konten apa yang menarik dan bisa menghibur ke flash loyal ya teman-teman itu udah reuni kita ya sekarang saya bahas Lebih dalam dari pribadi Bang Gip Bang Gip, Bang Gip ini kan Kalau saya tahu Seorang dewa ya Bang ya Seorang dewa apa tuh yang dewa Skill pas-pasan Skill gak dewa sih Bang Maksudnya Leader dari Grup dewa Bang Bang Gip ini Leader mana nih Bang? Dewa ini kan Banyak apa, kalau bahasa Dari Mas Fektor bukan cabang Family, benar-benar, kita juga Bukan ada klien utama Kan, klien paling tinggi itu kan Mata, Bang Gip ini Mata, apalagi pertama kali dewa Kenapa mata dewa bang? Mata dewa itu sebelumnya dari C.U.C. juga misalnya C.U.C. Jadi Kenapa dikasih mata dewa itu Karena dulu di jaman itu kan Lagi musim tuh Pakai Hop Benar, benar, Hop Raider Bang Jadi, kenapa dikasih klien Nama Mata Dewa itu Mungkin waktu itu Mereka tuh tau Dimana letak Giant Boom Benar, trap Trap, benar, benar Jadi, setiap mereka main hop tuh Enggak terkena trap Ataupun giant boom Walaupun kena Berarti dia udah siap-siap Spell heal ya Bang Benar, benar Oh, berarti itu awal-awal Nama Mata Dewa Benar Berarti kalau bahasa C.R. itu Predik Bang ya Wah, benar sekali Udah jago Bang Udah jago Misalnya kalau predik tuh kayak gini Bang Misalnya kita ngeluarin giant Nah, dan orang itu pastikan ngeluarin skeleton army Atau Atau Apa sih Kalau terbang itu Bang Minion Horde Bang ya Berarti kita siap-siap kan Ngeluarin itu Bang ya Hero Ngelewat arrow Atau zap ya Bang ya Kalau zap untuk Ini apa Skeleton army Iya Kalau arrow Untuk Minion Horde Nah Itulah istilah Mata Dewa ya Bang Benar, benar Nah, jadi ini Bang Kita flash ke Flashback ke Mata Dewa Jadi awal mulainya itu Mata Dewa Dinamai Mata Dewa Karena Karena Player-nya yang mempunyai Analisa Seperti Mata Dewa Benar, benar Seperti Mata Dewa Ya, lanjut Bang Gimana Bang Perjalanan Mata Dewa itu Bang Nah, setelah Dari C.U.C. itu Kita Akhirnya ke C.R. Iya, benar Di C.R. juga Itu klan pertamanya Mata Dewa Bang 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 Kita kan masih di Ini Oh, di 59 Jadi Bang Masih di 59 Benar Mata Dewa Udah ada pada saat itu Bang Ada, kan Waktu itu kan Sampai sekarang pun Masih top plan Indo Alhamdulillah Mata Dewa Belum ngalahin Indonesia Bang ya Kalau Indonesia kan Baru 2019 Baru terbikin kan Mata Dewa ini kan Udah lama Berarti di jamannya Mata Dewa Pro lah Bang ya Sebelum ada Clan Mega Nova Kayak gitu Bang ya Mungkin semua orang dulu Ingin masuk ke Mata Dewa Mata Dewa Saat itu Kita lanjut nih Mata Dewa udah terbentuk nih Terus Maksudnya Orang-orang pendiri Mata Dewa itu siapa Bang Kalau Bang Giptau Bang Kalau orang-orang yang Lama sih Masih aktif gak Orang namanya Bang Kalau Oktavian R Mungkin Maksudnya tau Di dalam mata Dewa Siapa namanya Bang Oktavian R Belum tau sih Bang Tapi saya harus kenalan nih Bang Bener Sekali Oh dia ini sekarang Orang Dewa Maksudnya Sekarang Ketua atau gimana Ketua Dewa Oh Ketua Dewa Ketua Umum Dewa sekarang Jadi awal-awal Dewa nih Bang Kita belum cerita Bang Gimana Bang Setelah Bang Apa tadi Bang Bang Oktavang Bang Oktavang Bang Oktavang itu ngediriin ya Bang Masih ada yang lain sih Ada lagi orang-orang Tapi kan itu Udah orang-orang lama Kita kan baru tahun berapa Berarti Bang Gipni Masuk pada saat Orang Dewa Udah pensi Atau masih aktif Bang Wah itu Saya join ke Dewa tuh Masih aktif banget Di klien mana Kalau Bang Pertama kali itu kan Saya join Mata Dewa tuh Lalu Salah 2017 Atau 2018 Pasca 1999 Udah gak aktif Saya ke Mata Dewa tuh Kenapa Bang Ada link atau gimana Bisa ke Mata Dewa Bang Enggak tuh Om Sani Kan mumpung waktu Trophy cukup Saya join ke Mata Dewa Asih ingat Saya menerima Bang Apa Asih ingat Saya menerimanya Bang Waktu tuh kliennya open Om Sani Iya-iya open ya Dan waktu join Mata Dewa tuh Ternyata slotnya full Ada pemain yang lagi luar Lagi di luar Nah terus saya tuh Disuruh pindah Ke Taring Dewa Oh itu Family Clan Berarti udah Pada saat itu Mata Dewa Udah memiliki Pemilikan berapa Bang Kurang lebih Udah ada 10 Allah Allah Banyak kali Bang Bener Pada saat 2017 Itu Bang Udah ada Iya Terus saya Ke Taring tuh Seingat saya tuh Dewa itu Banyak ya Bang Seingat saya nih Ada Mata Ada Taring Ada Hati Dewa Bener Bang Banyak Pokoknya sekarang Coba nih Bang Playback nih Seingat Bang Ada berapa nih Coba sih Bang Pertama kita sebut Mata Bang ya Dari atas dulu nih Dari Bapaknya Mata Dewa Iya satu Tangan Dewa Tangan Tangan dulu Petaring dulu Apa Tangan Oke dari mata nih Mata nih Kedua siapa Petaring Dewa Tangan Dewa Soni Kita simpen nih Buat teman-teman Anak-anak Dewa nih Bang Gimni Sekalian nyebutin sejarah nih Bang Jadi teman-teman Harus tahu nih Kalau Bang Gimni Masih ingat nih Berarti harus dikasih pulsa Bang Gimni Sama anak-anak Oke lanjut nih Bang Mata Dewa Taring Dewa Dua Tiga Mata Dewa Taring Dewa Tangan Dewa Tangan Dewa Tiga Lanjut Bang Kaki ya berarti Bang Tangan ada kaki gak Tangan Dewa Tendangan Dewa dong Tendangan Ada tinju Dewa 6 Tinju Dewa 4 Dewa 8 Bang Bisikan Dewa 9 Hati Bang Udah belum hati Hati Dewa Mungkusan Dewa Waduh 10 Hasrat Dewa Pernah 11 Bang Hasrat Dewa Kingdom Dewa Kaki ada banget Kaki ada dong Telinga deh gak telinga Telinga Gak ada nih Gak ada Asrat Dewa Dara Dewa Jantung gak ada Bang Jantung Iya ada juga Jantung Dewa ada Apalagi ya Adalah Bang ya Nanti di tulis Deskripsi aja lah Bang ya Di deskripsi Youtube Kau mikirnya di luar kepala Gak bakal hafal Bener Bener Nah ini sendiri nih Banyaknya klien Dewa Pada saat jaman itu Udah ada nih Udah family klien nih Berarti duluan Dewa ya Dari seraton Bener gak Bang Bener Sejarah Dewa nih Bang Gip Apal nih Nah jadi nih Bang Gip kan udah tau nih Maksudnya udah masuk dan Bang Gip bisa dapet jatah leader Maksudnya gimana Bang Awal-awalnya Bang Sebelum dari Mata tuh Misalnya nih kan di oper ke Taring Bang Gip lama di Taring Taring Dewa tuh Lumayan lama Bahkan sempet Jadi leader Dewa Leader Taring Dewa Taring Dewa Bener Dan waktu itu kan Mau buat sub baru nih Atau family baru nih Tenangan Dewa Iya Tenangan Dewa Sebelum lahir ini Tenangan Dewa Bang ya Dan saat itu kan posisinya Lagi leader Taring tuh Disuruh juga jadi leader baru Tenangan Dewa Jadi harus handle dua klien Bang Gip pake dua akun Iya Mumpung waktu itu ada Akun banyak tuh Iya pada saat itu ya Belum dijual ya Bang ya Jadi nge-handle Taring Dewa Sama Tenangan Dewa misalnya Dan akhirnya Ya namanya Pusing tuh Ngurus lu Iya bener-bener Mualahan Jadi saya Tunjuk Novenando Noven Oh Novenando Iya tau-tau Jadi Jadi leader ya Jadi leader Taring Sampai sekarang Sampai sekarang Wah ini berarti Dewa ini Klien besar juga ya Saya gak tau aja nih Ternyata Dewa ini adalah klien besar Ini maksudnya Dewa ini Berarti ada juga ya Ada grup whatsappnya ya Bang ya Buat organisasi ngobrol sehari-hari ini Bang ya Nah dan di Dewa sendiri Pasti banyak pemain pro player ya Bang ya Salah satu Bang Aditya Tulas ya Bang ya Kalau selain itu siapa Bang yang Bang Agip tau Pemain-pemain yang top lah Bang Pemain top Dewa lah Kalau kita mau bilang nih Aditya ini bener-bener Sangat pro lah Bang ya Bukan pro lagi misalnya nih Bener-bener dari Dewa sih Awalnya Bang ya Awalnya dari Dewa gak Ada misalnya Mungkin Dia sebelumnya jago baru pindah ke Dewa Gak memang dari Dewa Aditya bener-bener dari Dewa Dia dari Mungkin dari Nola Adil Berarti darah Dewa tuh udah ada Ditubuh dalam Bang Aditya Tulas ya Bang Belum ada nama Aditya Dewa Aditya Dewa Kayaknya harus ganti nih Bang Berarti Bang Aditya Bisa dikatakan Pentelan lah Bang ya Dari pentelan sampai sekarang Jadi Kutua Umum Dewa Alhamdulillah nih Kita harus hapus nih Itu Maksudnya setelah Bang Aditya Siapa lagi nih Bang Mungkin Ahyar sudah tau nih Wah Ahyar tau Bang Juara-juara 51 Ada Ahyar Ada Siapa Bang Abil Master Golem Bang Master Golem Yang mewokan itu Bang Bener-bener Bener-bener Abil itu dari pentolan tenangan Ewa Wah gitu senjaranya Siapa lagi Bang Ada Bisa dikatakan Perung Perung dong Luar biasa Salah satu Jaguan Dewa juga Jaguan Dewa Empat-epat nih Bang Apa nih Kita sebut ini aja Limanya Bang Ada siapa lagi ya Bang Gak dimasukin Di Dewa sih banyak yang jago Misalnya nih Jadi bingung lah kan Iya Ada Mungkin siapa ya Niko Ocin lah Niko Ocin ya Niko Ocin ini mendek apa Bang Leksir Golem Kaya Akbar ya Bang Berarti lima lah Orang pentolan dewa Dan juga Dewa nih udah terbukti nih Bang Di channel 2021 tadi Bang Bener-bener Akhir ya Master deck cycle Berarti Dewa nih Bang Maksudnya Bang Sorry nih Bang Aditya menjadi ketua umum Apakah pada saat itu Ada Perputahan Menjadi ketua Atau gimana Bang Sebelumnya nih Dari awal Memang Lead Okta nih Ya lead Okta yang pertama kali Dia sudah lima tahun nih Memang Megang dewa Jadi megang dewa di CR Dan sekarang kan memang Mereka udah sibuk Jadi diputer Diputer Dari sisi ketua dewa Dari manajemen Segala macem Bener-bener Berarti Bang Adit ini Sangat Ini sangat aktif ya Di dewa Bang ya Bener-bener Jadi dia berhak Untuk mendapatkan Ketua lah Sosok ketua ya Dia juga bisa memanage Semen-temen dewa ya Organisasi ini besar nih Bang Dewa Esports ini Bang Berarti bisa gak kemungkinan Pada saat Bang Adit udah sibuk Bisa di rolling lagi ya Bang Ketua ya Bang ya Bisa aja di Amstani Bisa aja di Amstani Saya pake baju portip Bang Gak masalah ya Saya dikontrak nih Sama Bang Hades nih Saya gak enak nih Nanti saya keluar ke Dewa Tapi kalau bayarannya besar Gak masalah nih Gak-gak-gak Cantai-cantai Bang Hades Cantai Cantai Jadi Dewa Esports nih Udah lama berdiri ya Bang Dan udah Melahirkan pemain Pentol-pentolan ya Bang Ya nih Bang Gimana nih Bang Maksudnya Komunitas Class Royal ini Bang Biar pada aktif lagi nih Bang Biar pada aktif sih Yang penting Turnamen itu Jangan pernah putus Iya Berarti kita Berterima kasih sama Om Besung lah Bang ya Atau Bang Denny Atau konsekuensi ya Bang Yang saat ini Masih aktif Buat turnamen ya Bang ya Bentar Om Sani Om Besung atau Om Denny nih Om Denny lah Om Denny Konsekuensi lah Bang Biasanya Bang Denny gak mau disebut nama ya Bang Oke Konsekuensi Konsekuensi ya Bang Konsekuensi nih Mungkin Ada kain lah Bang 2001 nih Baru sering buat turnamen Iya Berarti di jamannya Udah ada Turnamen Maksudnya Turnamen dari klan yang Ngebuat Sudah banyak Iya Bahkan Dewa pun kan sering buat Pada saat itu Tapi sekarang Udah ini ya Udah jarang lah Bang ya Benar Diambil Harapannya buat Konsekuensi mungkin Tetep Kompak aja Tentu Kompak Jangan Pecah belah Jangan pecah belah Dan itu Gesek-gesek Itu biasa Apa Konsekuensi ini kan Banyak juga nih Pemain-pemain Mudah Iya Pemain mudah Sarannya Tetep Asa terus Skillnya Dimana Selain Asa skill juga Asa mental juga Bener Bocil itu kan Mentalnya Lemah Berarti Mudah kena mental Bahkan Bukan bocil Anak muda Anak muda Kalau bocil itu Kayak anak-anak Di bawah 15 tahun Benar Berarti anak-anak muda Itu kan Mentalnya Belum jadi nih Bang Berarti Peran Pentolaan Konsei itu Harus ini ya Apa sih namanya Mengasah mental Ya Jadi Biasanya Kalau kita Ketinggalan Tower Biasanya Udah kena mental Bang Dari Tower Udah Kalah Dan Mental Kena HC Udah Tapi kalau mental Kita kuat Bisa ya Kita ngelawan Bisa Nggak ada Nggak mungkin Kalau kita Punya mental Juara Pemenang Punya mental Juara Nggak ada Nggak mungkin Ya teman-teman Itu aja Podcast saya Dengan Seorang game Teman-teman Depannya Saya akan cari Orang Palembang Dulu Bang Gip Berarti Habis ini Saya harus Ke rumahnya Septa ya Bang Septa The best Septu Deket-deket Selama Masih di Palembang Deket Oke teman-teman Itu aja Podcast saya Dengan Bang Gip Jangan lupa Like Comment And Subscribe Sorry-sorry Kalau ada Salah kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam ED